Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk resep lengkapnya teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini atau bisa juga screenshot disini langkah pertama kita siapkan 100 gram tape, ini tape singkong lalu kita haluskan dan kita buang sumbu tengahnya untuk cara menghaluskannya bebas saja bisa diremas-remas seperti ini atau menggunakan spatula atau bisa juga dicoper nah setelah halus ini bisa kita sisihkan dulu kemudian kita siapkan 100 ml air, bisa diganti susu ya, kemudian 1,5 sendok teh ragi instan 2 sendok makan gula pasir kemudian tambahkan 2 kuning telur lalu ini kita aduk ya sampai tercampur rata dan gulanya larut nah setelah gulanya ini bisa kita tutup menggunakan serbet atau plastik wrap dan kita diamkan kurang lebih 15 menit nah setelah 15 menit ini raginya sudah berbuih ya tandanya raginya masih bagus masih aktif dan bisa digunakan kemudian kita aduk ya supaya gasnya keluar kemudian ini kita sisihkan dulu kemudian kita siapkan wadah dan ayakkan lalu ayak 250 gr tepung terigu protein sedang ini saya menggunakan segitiga biru kemudian tambahkan 2 sendok makan susu bubuk full cream lalu kita ayak supaya kotorannya bisa tersaring dan tidak ada kumpalan ya lalu campurkan bahan basah dan bahan keringnya dan kita aduk ya menggunakan spatula lalu tambahkan setengah sendok teh garam dan 1,5 sendok makan margarin yang sudah dicairkan lalu ini kita aduk ya sampai tercampur rata nah supaya mudah ini bisa menggunakan tangan aja yang pasti tangan sudah bersih ya sudah dicuci bahan terakhir kita masukkan yaitu tape singkongnya yang sudah kita haluskan tadi lalu ini kita uleni ya kita campur kurang lebih 1 menit cukup sampai tercampur rata aja nah seperti ini cukup ya kemudian ini kita rapikan untuk tepi-tepinya dan kita profing kurang lebih 15 menit lalu ini kita tutup ya lalu ini kita tutup ya menggunakan plastik wrap atau serpet bersih dan kita diamkan kurang lebih 15 menit sampai adonannya relax nah ini sudah 15 menit dan adonan sudah relax ya lalu ini kita kempiskan supaya gasnya keluar nah jika sudah ini kita tapur alas kerja menggunakan tepung supaya adonannya tidak lengket lalu kita pindahkan adonan ke alas kerja kemudian ini kita bagi ya adonannya bisa kita timbang masing-masing adonan disini saya timbang sebera 30 gram nah jika sudah kita timbang semuanya lalu ini kita bulatkan ya kita ronding seperti ini sampai permukaannya halus nah seperti ini ya hasilnya kemudian kita letakkan di atas kertas disini saya menggunakan kertas bakpao teman-teman bisa ganti dengan kertas biasa aja atau kertas bungkus nasi yang dipotong-potong atau baking paper nah jika selesai kita bulatkan semuanya lalu ini kita diamkan kurang lebih 15 menit sambil kita tutup menggunakan serbet atau plastik nah setelah 15 menit kemudian ini kita pipihkan sebelumnya tangan kita lapisi atau kita tabur dengan tepung ya supaya tidak lengket nah ini kita pipihkan seperti ini caranya nah kemudian kita lubangi donatnya disini saya menggunakan sepuit yang ditaburi dengan tepung supaya tidak lengket teman-teman bisa ganti dengan alat apa aja ya sesuai yang ada di dapur aja nah setelah selesai kita lubangi semuanya kemudian ini kita tutup kita diamkan kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan suhu ruang juga ya nah ini sudah mengembang dan ini kita goreng sebelumnya minyaknya kita panaskan dengan api yang paling kecil nah jika sudah satu sitenya sudah matang ini bisa kita balikkan ya jadi untuk menggoreng donat cukup satu kali balik aja nah jika sudah matang ini bisa kita angkat dan kita tiriskan ini sudah kita goreng semua ya untuk satu resep ini jadi 18 donat nah alhamdulillah ya donatnya sudah jadi ini ternyata empuk sekali ya dan jujur baru sekali ini saya membuat donat dengan tape singkong ternyata hasilnya memuaskan ya empuk sekali hasilnya dan yang pasti rasanya enak dan manisnya juga pas bisa dilihat ya empuk sekali donatnya dan ini recommended sekali ya semoga resep ini bisa bermanfaat sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati